Keturang tempat wisata, Tanjung Baru yang pisangan, Tanjung Faktis, Walahar Curug Cigentis Ngarondakin panguangunan, Namumoleh Kasemian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali ke channel saya, Hogi 7 born channel Oke, bang, atau teman-teman di mana pun berada Di sekarang saya mau ke suatu tempat ya Suatu tempat yang ada di Kabupaten Kerawang Ini tempat adalah tempat yang sangat fenomenal bagi kanan-anak muda gitu kan Saya yakin anak muda yang sekarang sudah pada nikah Atau sudah punya anak, Mungkin pasti itu ya Saya telusuri tempat tersebut Mereka akan tahu kenangan-kenangan yang dulu gitu kan Selama masih pacaran gitu kan Pasti tempat sudah pernah diajajaki Dan saya juga pribadi sering pacaran disitu ya kan Oke, tempat mana yang akan dia tuju Mungkin ini daerahnya, Anda bisa lihat sendiri Mungkin orang Kerawang pasti tahu ini jalan mana Makanya di sini, di channel ini Saya akan eksplor tempat-tempat yang bersejarah di Kerawang Tempat-tempat ataupun menumen-menumen yang sejarah Pariwisata yang sangat asik, sangat unik Yang belum pernah Anda nyajaki Nanti akan kita eksplor Dan pariwisata yang termurah sampai yang termahal Di mana yang terindah Yaitu di Kabupaten Kerawang Di mana taknya Nanti akan kita ulas semua Demi mencapai sebuah hiburan ya kan Biar enggak bete Nanti akan saya kunjungi semua tempat-tempat yang ada di Kerawang Monumen-monumen ataupun situs-situs Kayak candi Terus kayak dugu Pokoknya akan saya upah tutah nanti Tentunya di kota yang sangat fenomenal ini Yaitu Goyang Kerawang Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan nama Goyang Kerawang Dan inilah adalah kota terkintah saya Kota kelahiran saya Dan akan saya promosikan keluar Bila mana Anda ingin ke Kerawang Tempat mana aja yang akan Anda Apa ya Nyajaki gitu kan Nah kota dengan seribu keindahan Dengan UMK tertinggi Tentunya di Jawa Barat Maupun di Indonesia Mudah-mudahan Kerawang tetap sejahtera Dan pemudah-pemudahnya tetap solid Dan terus menjaga kelostarian alam Dan jangan sampai kita merusaknya Hebang gak jadi anak Kerawang Kerawang maju Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to channel Hobi Sevenfall channel Oke guys Di sini saya sudah ada di lokasi Kerawang Tentunya tempat ini Termasuk tempat yang sangat bersejarah Bagi masyarakat Kerawang Dan jembatan ataupun bendungan Bendungan walahar Yang orang Kerawang sudah tidak asing lagi dengan bendungan ini Ini bendungan juga sangat besar sekali Dan sungai ini adalah sungai Kitarum Jadi bendungan ini mengairi sawah-sawah yang ada di Kerawang Dan tentunya sangat-sangat berguna bagi masyarakat Kerawang Nah saya ingin memperkenalkan Dua bendungan ini bagi anda Subscriber saya Yang bukan orang Kerawang Mungkin anda harus tahu ya Ini bendungan apa namanya Dan di sini Banyak orang-orang yang mancing Bisa anda lihat sendiri Keliling saya Banyak yang mancing Dan ikannya juga lumayan banyak Maksud ikannya juga gede-gede ya Kalau kita mengingat sejarah Sejarah tentang bendungan ini Adalah bendungan walahar Dibangun pada tahun 1923 Dan mulai diperlakukan ataupun dipakai pada tahun 1925 Dan bendungan ini dibangun atas dasar Ataupun dasar pemerintah Belanda ya Dengan diawasi oleh profesor perairan dari Belanda Yaitu bernama Mr. C. Swan Cookman Nah beliau yang terus berpartisipasi Atau mengatur segala sesuatunya Dalam pembangunan jembatan ini Dan jembatan ini memiliki panjang Sekitar 50 meter kurang lebih Dan dengan luas 3 meter Dan bisa menghubungkan antara Kecamatan Kelari dengan Kecamatan Anggadita Setutupnya masyarakat Kerawang Sudah tidak aneh lagi dengan jembatan ini Karena jembatan ini memiliki sejarah Ataupun tempat-tempat Ataupun ya kenangan-kenangan waktu masih pacaran Mungkin Anda pernah kisah ini ya kan Sama saya pribadi Nah saya perkenalkan Inilah jembatannya Namanya Dungan Walahar Dia memiliki 3 lantai Lantai pertama adalah pintu airnya Untuk mengatur ya Mengatur irigasi Ataupun air keluarnya Dan di Kedua Lantai kedua adalah jembatan Lantai ketiga untuk mesin Mengatur Redik air Nah jembatan ini Lumayan sudah sangat tua Dan ini ada di kota Kerawang Dan di kota Kerawang Dan dengan sungai terpanjang Di Jawa Barat Yaitu sungai Citarum Oke Kita lanjut telusuri jembatan ini Dan mungkin kita akan temui Yang mancing-mancing di sana Apa emang Setiap hari mancing ke sini Apa lagi saat Surut ya Ini airnya lagi surut Bisa lihat ke sebelah sana Ini airnya lagi surut Jadi banyak-banyak yang mancing ya Jadi lihat Mungkin akan kita temukan Salah seorang yang mancing Akan kita Tanya-tanya ya Biar surut Ya teman-teman Jadi Sekarang kita sudah Berada di bawah Ya kan Berada Ya dekat permukaan airnya Oke Kita Mau samperin langsung ke sana Cuman kayaknya Airnya kenceng banget nih Airnya kenceng Takutnya kita Terpleset gitu Jadi Lebih baik kita tanyakan Sekitar gini aja Yang mancingnya Apa Lanjut kita ke sana Penasaran Kita dekat ke pintu arja aja yuk Oke Nantikan Tuh yang ajalah Bisa dilihat Dia menggunakan Perahu Ataupun Busa ya Tahu kadang-kadang Dia pakai bambu Ya cuman kan Cangan beresiko juga Cuman Ya gimana Udah Carian dia Carikan Kebindungan walahar ini Jadi ya Maksakan ya Namanya juga Sudah terbiasa Jadi sudah-sudah takut lagi Tercebur Mungkin dia sudah jago berenang Kalau saya terus terang Saya gak bisa berenang Kalau saya berenang Biasanya gaya-gaya batu Iya Gaya batu Jadi gak muncul lagi tuh Kecuali kalau emang segini Baru saya bisa berenang Oke Kita deketin saja Situ arja Yuk Nah teman-teman Ini kita sekarang Sudah ada di bawah Bintu arja Ini juga banyak yang mancing Ini tempatnya di Kerawang ya Namanya Bendungan walahar Setelah kita Tanya-tanya Sama yang mancingnya Sudah dapat Atau belum Bisa dilihat Keliling sana Banyak sekali yang mancing Dan ikannya gede-gede Oke Ketanya Kan Saya lagi syuting Boleh nanya-nanya gak Ini banyak yang mancing Apa emang kebetulan Lagi surut Atau gimana Banyak yang mancing Biasanya Itu biasanya Kalau dapat ikan Ikan apa ya Saki Jair Terus ketting Emang gak licin Kalau disitu Lumayan juga ya Oke Teman-teman Kita Tanyakan Alam yang mancingnya Jadi emang Kondisi air Lagi surut Jadi emang Banyak yang mancing Kalau surut Dan ikannya Juga banyak Ada milah Ada jair Ada ketting Dan mungkin Bisa dilihat Sekelilingnya Lumayan Dan ini Bendungan walahar Kurang lebih Panjangnya 50 meter Dia ada Tiga pintu Dan Tempat Air keluarnya itu Keperkiraan Sekitar 5 meter Satu tempatnya Ini sejarahnya Juga udah Tahun 1923 Mulai dibangunnya Operasinya 1925 Bisa dilihat Ini bangunan Real Pemerintahan Belanda Dan dibangun Oleh Insinyur Ciswan Kukmen Ini warnanya Kening Ini sekarang Lagi surut Biasanya Penuh Air sampai Ke atas Disini Biasanya Air Kalau banjir Sampai ke atas Dan Disini Banyak sekali Yang mancing Dan kebetulan Juga Ada yang Dapet ikan Sudah Dapet belum Oh Ayo kita Lihat Ada yang Dapet Dapet nih Kan Maaf Mau tanya Ini siapa yang Dapet Siakang Oh Ya Ini kebetulan Ada yang Dapet Teman-teman Lihat Ikannya 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 Ikan baum Lumayan Gede Bisa Lihat Tangan Saya Juga Gedean Ikan Ya Bikin Banyak Yang mati Karena Taruh Disini Biar Tetap Hidup Kalau Misalnya Ditaruh Di atas Sakut Ini Ikan Mati Bisa Dilihat Ini Dapetnya Orang Orang Upanya Pakai Apakah Pakai Ikantal Apa Oh Barang Tau Oke Mungkin Upanya Ada yang Pakai Lumut Bisa Dilihat Ini Upanya Upanya Saya Pakai Lumut Dan Ada yang Pakai Cacing Itu Hasilnya Mungkin Kita Kalau Kesana Likin Takut Jatuh Ini Soalnya Dalem Oke Gitu Aja Bisa Dilihat Kelilingnya Ini Situasi Lagi Surut Kita Ada Ketuting Disini Alhamdulillah Posisinya Airnya Lagi Surut Jadi Memasuk Beruntung Kita Ini Bintu Airnya Bintu Airnya Ada Saya Tepat Berada Di Bawah Dasar Bendungan Walahar Alhamdulillah Kita Bersyukur Banget Kita Kesini Airnya Lagi Surut Dan Biasanya Kalau Lagi Banjir Biasanya Sampai Atas Dan Ini Alhamdulillah Lagi Banjir Dan Kita Bisa Lihat Pemandangannya Dan Disini Banyak Yang Mancing Banyak Yang Mancing Bisa Dilihat Airnya Juga Mancing Disini Mungkin Bawahnya Lumut Lumut Kita Lihat Lumut Jadi Kita Harus Berhati Harci Karena Licin Dan Bisa Jadi Pemandangan Sudah Air Mancur Kita Lihat Disini Airnya Kita Bisa Jadi Air Mancur Bisa Buat Foto Selfie Lumayan Bagus Anda Mau Selfie Disini Sudah Terlihat Dimana Padahal Ini Kerawak Dan Ini Tepat Di Bawah Bendungan Walahar Oke Kita Cukup Disini Karena Ini Kita Takut Selodot Kebawah Jadi Kita Nantikan Cukup Disini Aja Paling Kita Melitas Nanti Lewat Bendungannya Oke Cukup Sekian Dari Saya Tentang Penelusuran Bendungan Walahar Takutnya Ada Banjir Bandang Atau Gimana Oke Kita Udah Aja Salam Kenal Dari Saya Sumara Sefon Official Akan Terus Nge-upload Video-video Yang Bersejarah Di Kerawang Dan Tentunya Ini Juga Deras Mungkin Tidak Terdengar Dan Mohon Maaf Oke Wabila Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh